Koda Sumut menggelar rekonstruksi kasus kerangkeng maut milik Cana. Sapaan Akrab Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin. Tersangka yang pertama kali disuruh mengulang adegan ialah terang sembiring. Terang menampak menggunakan baju tahanan berwarna merah. Saat melakukan rekonstruksi pada adegan ke-7, penyidik menyebut jika terang menyiksa tahanan menggunakan selang sepanjang 30 cm. Selang itu dicambuk ke punggung tahanan kurang lebih sebanyak 20 kali. Tak cuma itu dalam rekonstruksi terang pun disebut menyiksa tahanan dengan cara memukul, menendang hingga menyuruh tahanan untuk berendam di kolam ikan tepat berada di depan kerangkeng. Selanjutnya disebut kalau tersangka terang sembiring menyuruh para tahanan bekerja di pabrik kelapa sawit milik terbit. Mereka bekerja mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia Barat. Mereka dijemput menggunakan mobil lalu dikembalikan ke kerangkeng setelah bekerja. Pada adegan rekonstruksi ke-9, dua tahanan kerangkeng bernama Satria dan Ridwan juga dipekerjakan membangun kerangkeng baru membantu merenovasi rumah cana. Sementara itu kuasa hukum tersangka Sang Absur Bakti membantah jika kliennya disebut menyiksa tahanan. Ia menolak jika terang disebut telah mencambuk para tahanan. Terima kasih telah menonton!